Oke teman-teman bisa lihat sekarang untuk peringatannya itu sudah tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini kita kedatangan servisan HP Oppo A1K Dan kata yang punya ini dia tidak bisa ngecas Ngecasnya pun cuma bisa sampai 15% Dan muncul peringatan error Oke disini kita akan lihat dulu peringatan seperti apa Oke disini kita cas Kita lihat ada muncul logo petir Kita akan tunggu untuk arusnya 0,26 tidak stabil Dan muncul error seperti ini Kita akan lihat lagi Bisa teman-teman perhatikan Dan kita lihat arusnya Ternyata cuma 0,1 bahkan mati Jika di layar juga mati Oke disini saya akan coba nyalakan untuk HPnya Kita akan lihat apakah saat kita nyalakan muncul peringatan error juga Oke kita akan tunggu dulu untuk butingannya Oke disini sudah masuk Kita akan lihat apakah muncul peringatan Untuk cahaya displaynya ini agak redup Disini muncul peringatan kesalahan Lalu saya akan coba tes lagi Bisa teman-teman perhatikan disini muncul tulisan kesalahan Kesalahan sambungan Dan untuk arusnya kita lihat Dia terbaca 0,2 dan dia tidak stabil Oke langsung saja kita akan buka untuk HPnya Biasanya untuk kasus seperti ini Untuk jalur komunikasi ke baterainya itu dia terputus Atau jalur BSI Karena untuk konektor baterai itu terdapat 4 pin Untuk pin positif dan negatif itu biasanya ada di kiri kanan Dan untuk pin BSI dan temperatur itu biasanya ada di tengah Dan untuk HP ini pernah saya videokan dulu Dan masalahnya itu untuk kabel LCD-nya itu dia putus Jadi saya sambung Karena LCD-nya ini masih ori Dan LCD-nya ini masih bagus sampai sekarang Oke disini untuk tutup belakangnya sudah terbuka Sini akan saya lepaskan beberapa scrub untuk tutup mesinnya Setelah scrubnya terlepas kita congkil sedikit untuk membuka tutup mesinnya Sini kita perhatikan dulu untuk konektornya Sepertinya konektornya masih bagus Tidak ada korrosi sama sekali Oke teman-teman bisa perhatikan Disini ada 4 pin atau 4 jalur Dan disini saya akan coba lepaskan dulu untuk busanya atau karetnya Saya akan coba cek untuk pin bagian bawah Atau kaki bagian bawah apakah ada jalur yang terputus Sepertinya untuk pinnya itu masih terhubung Jadi disini saya akan coba tes menggunakan multidester di mode baser atau mode dioda Disini saya akan coba cek Untuk pin groundnya saya pasang di kalengnya Kemudian saya cek Dan teman-teman bisa lihat Sepertinya disini untuk jalur BSI dan temperaturnya itu masih terhubung Dilihat dari angka yang muncul Jika angkanya cuma 1 Seperti ini Biasanya itu tidak terhubung Dan ini saya bolak-balik untuk polaritasnya Ternyata dia masih terhubung Kemungkinan untuk jalur di mesinnya ini masih normal Jadi saya curiga cuma agak longgar atau sedikit kotor Jadi disini saya akan coba bersihkan saja dulu untuk konektornya Mudah-mudahan cuma kotor Oke disini saya bersihkan menggunakan thinner Kemudian saya keringkan menggunakan tisu Kemudian kita pasang lagi konektornya Setelah itu kita akan coba tes lagi Apakah masih muncul peringatan Sudah tunggu Muncul logo petir Oke teman-teman bisa lihat Sekarang untuk peringatannya itu sudah tidak ada Dan Di tampilannya itu muncul persentase Dan untuk arusnya itu sudah naik Jadi 0,80 Amper Jadi untuk kasus seperti ini Ternyata kita cuma perlu bersihkan untuk bagian konektornya Kemungkinan konektornya agak kotor Jadi untuk HP ini sudah kita selesaikan Jadi saya tinggal rapikan saja untuk bagian belakangnya Jadi jika teman-teman punya pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh